oke teman-teman hari ini saya mau geber tua gapat 4 merpati piyikan nah sebetulnya sih ada ya ada merpati lagi cuman saya mau ngetes ini aja nih 4 merpati yang sedang giring keras nah kemarin kan belum giring keras nah sekarang ada merpati yang saya giringkan lagi sebenarnya ini udah mau saya ternak tuh ya kan tuh ini Pinky Boy Bos deh nih mantan tel atau masih agak miring juga tapi geringnya wah pakai jamu hebat nih tuh eh 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 mukul dong eh eh mukul-mukul kalau nggak ada kamera mukul-mukul sekarang malu-malu Oke lah nggak apa-apa ini tembaknya losdor ya tuh ini bahan dari Om Yaakob tuh wuhu anak kan si eh cucu Casper nih cucu Casper tuh Om Yaakob nih merpatinya yang eh berapa ya tiga bulan yang lalu tuh kepalanya miring-miring Alhamdulillah sekarang tuh sembuh bisa ada giring juga ih coba Ayo naik nah saya mau melatih nih yang pertama terus nih ada si partner partner baru bangun istirahat tuh sama bos kemarin kan dirinya nggak keras kemarin dimainin sama Wahyu nih Nah sekarang saya yang mainin lihat nih tuh 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 kalau saya mainin tuh karismanya dapat kerja masuk tadi enggak diapa-apain juga langsung giring burung giri sendiri enggak dong aja kayak burungnya Agung burungnya giring yang Android malas ngelatiin tuh weh tuh mantep beli tuh lebih ikan loh kakinya ini abu kalau giring kakinya itu bengkak ya atau kenapa nih ternakan sendiri terus ada sini nih eh ini dikasih nama sama si Wahyu namanya itu Sonic Sonic tuh wuuh giri ini hari Kamis nih temen bentuk jadi hari kami super dana Hai dilatih nanti semakin hari semakin meningkat nah nanti saya akan bagikan tipsnya nih biar merpati kalian itu selalu giring keras biar enggak kalian yuk untuk mempercepat maturasi karena saya juga mau melatih merpati kolongan juga ya kita bawa ke atas eh ke atas deh inget kalau Ayo perangkat situ ya terbangin ya Hai pakai ini agung biar langsung 4gung Nah kita dibantu sama Agung nih kalian pada nyariin saya kemana saya ada di belakang layar terus karena nah ini bekas kolongan nggak apa-apa gung ini dikasih ini aja nanti saya mau main kolongan juga Oh oke yang pada kangen saya saya nggak masuk-masuk ke video ya karena ini terus nih kalian mungkin bosnya lihat muka ini nih tuh sama nanti ada satu lagi nggak tahu kemana satunya Oke untuk mempersingkat waktu gung ini ya urut ya saya dibantu sama Agung tuh nih kameramen baru nih kita tes ini lagi training kameramen training ya kameramen jangan tremor ya Oke tuh nih saya dibantu Agung kameramennya bagus nih kita nanti lihat hasilnya gimana nih training lagi training saya pegang langsung nah ke pohon oke CS nih CS nih temen-temen Agung CS Ayo ini ada apa partner ya Oh kayak kolongan bayah ini bekas melatih merupati kolongan nanti kalian juga nonton ya Aduh siapa ya Nisa pegung weh area gading wuhu biar enggak sakit kakinya Oke area gading tuh jadi dilatih lah jangan males jangan kayak Agung tuh males merupatinya giring nggak mau ngelatiin eh pinciboy wuhu ah pinciboy masih malu-malu kum kalau pinciboy dilatih balap ya kum mau balap mau kolong wis jadi is oke Sonic Oke Wih dih ini pada malu-malu nih Hai tapi ngagum puasa nggak kamu guna ah puasa ya jangan-jangan nggak berpuasa Gung nanti kamu dimarin sama Mama tuh gibarannya gemuyo Gunga kurutku nih tim nomor ini nama tim togok ya kita punya tim baru ama tim togok nah kalau di daerah teman-teman itu togok itu apa ya teman-teman tolong komentar di bawah kalau di daerah saya itu togok itu cerdas ya Halo di daerah teman-teman enggak tahu ya apa ya togok eh oke nanti dulu lah ada iklannya ayo oke oke mantep ini harusnya sih di sawah nih nantilah besoklah ke sawah ya Gung sawah kamu Gung Agung punya lahan sawah bagus tuh ih merpati kolong kayak merpati balak cape juga ya kayak gini ya oke oke masih ibir-ibir karena pijikannya pindah posisi ya jangan disitu dari sini nih din biar bagus ya nih kameramennya masih ini nih amatir ya ya udah mudah-mudahan hasilnya bagus kameramennya Ego dilihatin ya sama penonton penonton juga nanti nilai ya gimana nih hasil dari Muhammad Pudin bagus atau enggak ya Gung kita nilai ini baru training Pudin training ya Gung ya nanti Pudin terus Agung terus nanti itu Alpin ya Gung senang tim kita banyak ribuan kilometer tiga ini Agung tuh ini tuh mudah-mudahan bagus nih ya kelihatan waduh ada kucing takut burung sama kucing loh let's go aduh itunya ngalangin ngalangin din Nenek Pinky Boy nih yang paling kenceng Pinky Boy lah padahal baru saya mainkan kemarin itu enggak saya mainkan yuk tuh kenceng pisanya merpati kolong kayak merpati balap sprint ya bahkan lebih kenceng dari merpati balap saya nih yang si Pinky Boy lebih ngeri sprintnya lebih ngeri tembakan lebih jedor yo wuidih ngejos sekali tuh ini merpatinya tuh masih pikan nah sekarang ngikutin Agung din ya deh Gung diikutin nih Agung dari ikutin Agungnya din Agung gak ditemenin saya piwernya anjlok terus ya ada sayangnya ya sekarang coba Gung kita buktikan ya oke nih empat Gipwai gimana Gipwai nih waduh Teguh pribenda lagi Paya ini enggak ada yang nge-share Gipwai ya Gipwai THR nih Gipwai Gipwai teman-teman sepertinya bagus nih hasilnya pudin tempat ini Agung kalem ya nah oke halus ini baru ini ya temen-temen apa sih namanya bangun dari istirahat jadi iwir-iwir wah ini nih kesusahan nih Agung tuh badannya gede dirinya keras oke kasihan sambil dikasih inilah tembaknya pada jedor-jedor hari Kamis tuh eh ini mantep sekali nih apa bu apanya itu iya lagi dilatih bu berapa gong dimainya oke jadi kalau untuk merpati piyikan itu jangan banyak-banyak gung jagung punya burung sama banyak ya cuman latihnya males temen-temen tapi pengennya juara ya kan gak mungkin ya latihan males malah tidur nanti males karena kalau burung itu ya pengen juara itu faktornya 3 eh 2 3 jing yang pertama rawatan kedua latihan ketiga itu si burungnya kalau burung bagus terus dirawatnya asal-asalan hasilnya jelek terus rawatnya bagus burungnya bagus gak dilatih gak bakalan juara gitu jadi nah kalau piyikan gak usah terburu-buru jauh karena saya yang jauhin burung itu wah paling gampang teman-teman kalau burungin ah kalau ngejauhin burung yang pertama tuh ini yang penting nih tuh masuk fokus ke betina itu yang paling penting kalau ngejauhin burung paling gampang udah bukan jadi rahasia udah umum menanya di siapapun pasti kalian dikasih tau ini empat ya gong ya udah lima gong waduh teman-teman ini udah lima oh ini juga udah kecapean nih tuh ini siapa area gading tuh jadi untuk merpatifikan di hari kamis ya cukup segini aja teman-teman tuh gak usah banyak-banyak kenapa karena yang pertama itu biasanya merpatifikan itu dirinya kurang stabil jadi kadang kalau kecapean kelelahan dia akan stress dan ngedon dirinya itu bisa hilang bisa kendor nah alhasil besoknya itu gak bisa dilatih kembali nah untuk mensiasati seperti itu kalian terbangkan seperti saya ini cukup lima terbangan asal dia terbang saja mau seperti ini nanti istirahat udah kalau kalian bisa merawatnya apalagi kalau pakai jamu hebat saya lakukan ini tiga season cuman ini saya gak videoin karena akan memakan durasi juga tapi untuk kalian yang tidak memakai jamu jamu apapunnya saya sarankan udah lima kali terbangan udah istirahat beri makan dan minum terus istirahat suruh tidur nanti besok itu biar bisa dimainkan kembali nanti besok jaraknya segitu lagi atau kalau merpati kalian kualitasnya bagus bisa ditambah jarak tambah jarak terbangan agar kelihatan semakin kita jauhinya itu sedikit-sedikit jangan jangan langsung jauh karena gampang sekali kalau udah beberapa giringan itu empat giringan itu bisa dibawa ke lapangan ini juga udah bisa dibawa ke lapangan karena giringnya sudah stabil terus udah bisa kontrol emosinya jadi ke betina juga udah tepat yang pertama kan ini udah fokus ke betina alhamdulillah udah fokus semua giring sudah bagus sudah stabil tinggal kita latih disini sprint dan dekat-dekat oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal hingga akhir mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih